Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pecinta otomotif dimanapun kalian berada selamat pagi hari ini saya mau bikin setelan rem ya saya pakai kunci ring pas ya yang sudah patah mau saya bikin setelan rem oke seperti apa prosesnya ikuti terus video ini ya bro untuk para driver kita wajib memiliki setelan rem seperti ini untuk dibawa karena penting ya apalagi kalau driver-driver jarak jauh supir-supir jarak jauh itu biasanya di jalan ada kendala rem jadi bisa setel sendiri ya oke selamat menikmati 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 ya ini ya bro jadi seperti ini kurang lebihnya dan ini di belokin sedikit ya supaya nanti untuk mencongkelnya mudah oke cara cara untuk membengkokkannya kita pakai palu aja oke bro setelah dibengkokkan setelah dibengkokkan jadinya seperti ini ya agak bengkok sedikit seperti ini lalu kita haluskan pakai kerintah amplas oke bro ini sudah selesai ya jadi kurang lebihnya seperti ini untuk setelan remnya kita memakai bekas kunci kunci yang sudah patah ya kalau saya juga punya dua ini pakai baja ya bekas potongan besi baja saya juga punya jadi saya saranin punya dua setelan rem ya untuk para supir-supir kenapa karena kita butuh dua yang panjang dan yang pendek karena yang pendek itu buat setelan rem yang paling belakang itu biasanya setelannya di atas jadi kita susah ya ada per daunnya itu ya jadi saya saranin punya dua yang pendek satu yang panjang seperti ini satu oke seperti itu ya untuk pembuatan setelan rem ya dengan memakai bekas kunci yang sudah patah seperti ini kita bisa memanfaatkan untuk bikin setelan rem eh gitu ya bro semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati